Jelang bulan suci Ramadan, harga ayam potong di pasar Pamanukan Subang melonjak tajam. Saat ini pedagang menjual seharga Rp40.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogramnya. Harga ayam potong di pasar Pamanukan Subang naik drastis pada Kamis pagi. Pedagang menjual harga ayam potong senilai Rp40.000 per kilogramnya. Padahal beberapa hari lalu harganya masih Rp32.000 per kilogramnya. Melonyaknya harga ini membuat pembeli dan pedagang gigi jari. Menurut pembeli, ia terpaksa mengurangi jatah pembelian karena harga yang sangat tinggi. Sementara bagi pedagang, komset menjadi berkurang akibat daya beli yang menurun. Naiknya harga diduga di 7 pasokan berkurang menjelang memasuki bulan Ramadan. Nasi padang, warung nasi padang. Lih ayamnya sini. Kalau beli berapa kilo, Bu? Kalau dulu sampai 10 kilo, 5 kilo, sampai 10 kilo lah. Banyak. Sekarang? Sekarang cuma 3 kilo, soalnya mahal. Per kilonya berapa sekarang? Sekarang Rp40.000. Kalau kemarin-kemarin Rp32.000. Mahal ya? Iya, iya. Naiknya gede banget tuh. Pengennya pembeli gimana sih, Bu? Pengennya mahal stabil, diturunin, terjangkau. Karena ibu juga pedagang masakan ya? Iya. Kita kalau pengaruhnya, kalau mahal kan pembelinya juga nggak ada. Untuk sekarang Rp40,000, Bang. Harganya naik banget sih, Bu. Emang sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya Rp32.000. Hampir 30% naiknya. Kenaikannya karena apa, Pak? Mungkin faktor barangnya kosong, terus kejualan mungkin kalau menjelang itu Ramadan. Jadi, impasnya ke ibu komoditi barang. Harga ya? Harga. Cuma itu doang alasan? Iya, itu aja. Harapannya apa sih, Pak? Ya, harapan pedagang cuma satu sih. Harga, ya, inginnya stabil lagi supaya kita jualan juga enakan gitu. Karena apa? Pembeli juga ngerasa keberatan. Yang tadinya beli 5 kilo, jadi beli 3 kilo. Warga khawatir, harga ayam potong maupun kebutuhan lainnya terus alami kenaikan. Warga berharap pemerintah secara nyata memberikan solusi di tengah perekonomian warga yang sulit. Dian Firman Syah, Subang.